Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Love and Redemption. Oke, tanpa berbahasa-bahasa lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Kisah bermula pada zaman dahulu kala, perang terjadi antara alam iblis dan alam langit. Di kala itu, Raja Iblis memiliki seorang jenderal terkuat dan tak terkalahkan, yang digelar Bintang Mosa, atau lebih mudah disebut yaitu Jenderal Iblis. Pasukan alam langit kualahan melawan Jenderal Iblis tersebut karena begitu kuat dan tak terkalahkan. Namun siapa sangka alam langit juga memiliki jenderal terkuat mereka dan mampu menandingi kekuatan dari Jenderal Iblis. Dari pertempuran yang dahsyat itu, kedua belah pihak berakhir imbang. Hingga suatu momen secara tiba-tiba, Jenderal Iblis dan Jenderal Alam Langit menghilang begitu saja, tanpa sebab yang jelas. Dikabarkan, Jenderal Alam Langit beserta Jenderal Iblis turun ke bumi dan berengkarnasi menjadi seorang manusia. Seribu tahun kemudian, kini sebuah perkumpulan Iblis yang bernama Sekte Tiansu berencana mencari rengkarnasi dari Jenderal Iblis mereka untuk melanjutkan peperangan. Menurut informasi, Jenderal Iblis beserta Jenderal Alam Langit telah berengkarnasi menjadi manusia dan terlahir dengan tanggal, hari, dan jam yang sama. Maka dari itu, ketua Sekte Tiansu mengerahkan seluruh pasukan Iblisnya untuk mencari Jenderal Iblis mereka, apapun yang terjadi. Adegan melompat 16 tahun kemudian. Kita dibawa ke sebuah perguruan yang bernama Sekte Saoyang. Anak ketua Sekte Saoyang merupakan seorang wanita yang bernama Suwanji. Ia terlahir, tidak memiliki ke-6 indera di tubuhnya. Teman-teman seperguruannya sering mengerjainya. Salah satu contoh, yaitu membakar tangan Suwanji. Di sini, Suwanji tidak marah sebab ia tidak memiliki salah satu indera agar ia bisa marah. Bahkan ia juga tidak bisa merasakan apa itu sakit. Lalu datanglah kakaknya yang bernama Linglong dan memarahi teman seperguruannya yang sering mengerjai adiknya. Suwanji meminta sang kakak untuk tidak usah marah sebab ia juga tidak bisa marah dan tidak bisa merasakan sakit sama sekali. Sementara itu, di perguruan lainnya yang bernama Sekte Lize, para guru dan ketua Sekte sedang melatih murid terbaik mereka. Salah satu murid terbaik dan terkuat di Sekte Lize bernama Sifeng. Saking kuatnya, Sifeng bahkan mampu mengalahkan monster spiritual yang bahkan para guru sendiri belum tentu bisa mengalahkannya. Terima kasih telah menonton! Monster spiritual, Ketua Sekte Lize sangat mengagumi kehebatannya. Bagaimana tidak, ternyata satu-satunya murid yang dilatih sejak kecil hingga dewasa hanya untuk bisa menjadi terkuat di sektanya. Yang nantinya ia akan menjadi penerus dari Sekte Lize. Bahkan Ketua Sekte begitu sangat menyayanginya. Setelah itu, seluruh murid dikumpulkan sebab Ketua Sekte memberikan informasi setiap empat tahun sekali, kelima sekte di dunia ini akan menyelenggarakan kompetisi pertarungan antarsekte yang di mana pemenangnya akan menjadi pemimpin dari kelima sekte yang ada. Dan kompetisi tersebut akan digelar di sekte Saoyang. Sang Ketua mengatakan Sifeng akan mengikutinya dan sekte Lize menaruh harapan besar kepadanya untuk bisa menjadi pemenang. Singkatnya, esok hari pun tiba. Satu persatu murid dari berbagai sekte telah datang ke sekte Saoyang untuk mengikuti kompetisi tersebut. Suwanji bersama sang kakak yaitu Linglong menyambut dan mendata setiap murid yang datang. Karena setiap murid sudah memiliki pelakat masing-masing sebagai surat undangan agar mereka bisa masuk. Hingga tak lama kemudian, seorang pria yang bernama Wu Tong yang berasal dari sekte Dian Jing hendak masuk. Namun ia lupa membawa pelakat tanda pengenal miliknya. Alhasil, Linglong melarangnya masuk sebab ia tidak bisa menunjukkan pelakat tanda pengenalnya itu. Wu Tong yang memiliki sifat sombong dan egois tetap ingin memaksa masuk ke dalam. Terjadilah keributan di sana dan terlihat Wu Tong menyadari. Suwanji, anak dari sekte Saoyang, tidak memiliki kemampuan apa-apa. Ia pun mengerjainya dan membawa Suwanji terbang ke langit dan setelah itu ia lepaskan begitu saja. Saat terjatuh, Suwanji hanya bisa pasrah apabila ia hendak mati. Namun, takdir berkata lain, ia tak sengaja diselamatkan oleh Sifeng yang sedang berjalan menuju ke sekte Saoyang untuk mengikuti kompetisi. Dari sinilah cikal bakal pertemuan mereka yang akan menjalin cinta di masa depan. Sedikit info alasan Sifeng menggunakan topeng sebab sekte Lize hanya berisikan murid laki-laki. Dan mengharuskan mereka semua menggunakan topeng apabila keluar dari sekte. Suwanji yang menyadari Sifeng ingin pergi ke sektanya lantas meminta tolong untuk membawanya juga sebab ia tidak bisa terbang. Kalaupun berjalan, ia mudah lelah sebab ia tidak memiliki kemampuan apa-apa. Terpaksa, Sifeng membawanya pergi bersamanya. Dan untuk pertama kali, Sifeng bertemu dengan seorang wanita. Sementara itu, Linglong terus memarahi Wutong yang mencelakai adiknya. Apabila tidak segera ditemukan, maka ia akan melapor kepada ayahnya. Tak lama kemudian, Suwanji datang ke sana dan ia berkata diselamatkan oleh seseorang yang bernama Sifeng dari sekte Lize. Melihat Sifeng di sana, Wutong lagi-lagi berbuat ulah. Ia pun menantangnya bertarung sebab ia tahu Sifeng adalah murid terkuat dari sekte Lize. Pertengkaran mereka pun dihentikan oleh ketua sekte Dianjing, sekaligus gurunya Wutong. Sebagai ketua sekte, ia pun meminta maaf atas keonaran yang dibuat oleh Wutong kepada mereka semua. Setelah semua murid dari kelima sekte telah datang dan masuk ke dalam, Linglong bersama Suwanji juga hendak masuk ke sana. Namun sesaat, Suwanji menemukan tanda pengenal milik Sifeng yang terjatuh. Tertulis tanggal lahirnya yang sama seperti dirinya. Melihat hal itu, ia pun senang dan merasa mungkin saja Sifeng adalah jodohnya. Di malam hari, ketua sekte Saoyang sekaligus ayahnya Linglong dan Suwanji sangat marah kepada mereka karena telah membuat onar tadi pagi. Linglong sebagai kakak yang baik selalu melindungi adiknya dan selalu menggunakan cara, yaitu menangis agar sang ayah tidak memarahi mereka. Sang ayah yang lulu hatinya lalu pergi dari sana. Sesaat, Suwanji bertanya apa rasanya menangis. Sebab seumur hidupnya, ia tidak bisa menangis apalagi mengeluarkan air mata. Lalu datanglah murid senior kakak sepeguruan mereka yang bernama Mingyan. Yang kedepannya, Mingyan akan selalu bersama mereka dalam menghadapi setiap masalah. Setelah itu, Suwanji menghampiri kamar Sifeng untuk mengembalikan pelakat miliknya yang terjatuh. Sambil berkata tanggal lahir dan hari ulang tahun mereka sama. Di sana, Sifeng yang belum pernah berkomunikasi dengan seorang wanita menjadi sangat gugup. Ia pun mengambil pelakat tersebut dan segera menutup pintu kamarnya. Keesokan harinya, Sifeng mengambil air embun dari dedaunan untuk dipinum. Tanpa sengaja bertemu lagi dengan Suwanji yang selalu baring di atas pohon dan tiba-tiba jatuh ke bawah. Sebab ia terkejut saat melihat seekor ular kecil. Sifeng segera mengambilnya karena ular kecil itu merupakan binatang peliharaannya. Sesaat, Suwanji terus bertanya kenapa ia menggunakan topeng dan memintanya untuk melepaskan topeng tersebut. Sebab Suwanji penasaran akan wajahnya. Di waktu bersamaan, Taman Bunga Persik yang mereka pijaki saat ini tiba-tiba menyerang mereka. Sebab taman itu sangatlah sakral yang dimiliki oleh sekte Saoyang. Sifeng segera membawanya berteleportasi. Namun sayangnya, ia salah berpindah tempat. Dan justru berada di danau telarang milik sekte Saoyang. Suwanji ingin mengajaknya pergi. Sebab apabila ayahnya sampai tahu, maka mereka akan dalam bahaya. Namun, Sifeng tidak mau dan ingin memaksa masuk ke dalam danau terlarang tersebut. Karena ular peliharaannya terjatuh ke sana. Ia pun segera melompat ke danau dan Suwanji dipinta untuk berjaga di luar. Setelah masuk, Sifeng tiba-tiba diserang oleh monster ular raksasa. Yang dimana monster tersebut memang disegel di dalam danau tersebut. Ia pun mau tidak mau berusaha untuk melawannya. Sedangkan Suwanji yang menyadari Sifeng dalam bahaya akhirnya ikut terjun ke dalam dasar danau. Namun, yang ia temukan, Sifeng terlempar dan terluka parah akibat diserang monster raksasa itu hingga ia pingsan di tempat. Karena khawatir, Suwanji segera melepaskan topengnya sebab kepalanya berdarah. Dari sinilah ia mulai menyukainya. Yang ternyata, Sifeng memiliki wajah yang tampan mirip seperti Mimin. Namun, tidak dengan Sifeng yang menjadi khawatir karena telah kehilangan topengnya. Mereka pun lagi-lagi diserang oleh monster tersebut tanpa sengaja tangan Suwanji terluka akibat tergores oleh pecahan kaca. Ia pun mengambil kaca tersebut dan tiba-tiba Suwanji teringat akan dirinya yang menjadi Jenderal Alam Langit yang sedang berperang melawan Jenderal Iblis. Dan seketika, tubuh mereka berdua seperti bereaksi terhadap pecahan cermin tersebut dan membawa mereka keluar dari danau tersebut. Ular peliharaannya berhasil didapatkan namun tidak dengan topengnya yang membuat Sifeng ingin kembali masuk ke dalam danau untuk mengambilnya. Monster itu lalu keluar, beruntungnya berhasil disegel kembali oleh seseorang yang bernama Hao Chen yang berasal dari sekte Suwanian. Tak lama kemudian, ketua sekte Saoyang datang ke sana dan memarahi Suwanji yang sudah berani memasuki danau terlarang tersebut. Ia pun dibawa kembali dan hendak dihukum oleh ayahnya. Sifeng mencoba membela Suwanji dan mengaku semuanya ini akibat kesalahannya. Namun, ketua sekte Saoyang tidak ingin ia ikut campur dalam masalah internal sekte Saoyang miliknya. Lalu datanglah wakil ketua sekte Lize dan merasa marah saat melihat Sifeng tidak menggunakan topengnya. Singkat cerita, Suwanji dikirim ke dalam goa penyesalan oleh ayahnya untuk menjalani hukuman. Ia bisa keluar namun dengan satu syarat, apabila ia sudah bisa menangis. Maka dari itu, Suwanji bertekad mencari cara untuk bisa mengembalikan salah satu indera miliknya agar ia bisa menangis. Sementara itu, Sifeng dicambuk seratus kali oleh wakil ketua sekte Lize sebagai hukumannya karena tanpa sengaja melepaskan topeng miliknya. Peraturan sekte Lize barang siapa yang melepaskan topeng. Meskipun tidak sengaja, hukumannya akan sangat berat. Wakil ketua sekte Lize akan mengampuninya untuk sementara waktu karena Sifeng harus mengikuti kompetisi nantinya. Namun, setelah mereka pulang ke sekte, maka hukumannya akan tetap dilanjutkan. Setelah itu, ia kembali ke kamar untuk mengobati luka di tubuhnya. Lalu setelah itu, ia pun nekat kembali lagi ke danau terlarang untuk bisa mengambil kembali topengnya. Sebelum, ketua sekte Lize mengetahui kalau ia kehilangan topeng. Namun, untuk masuk ke dalam danau memerlukan bantuan Suwanji. Sebab kemarin, Suwanji yang tak sengaja membuka segel danau terlarang itu. Ia pun lantas pergi ke goa penyesalan tempat Suwanji dihukum. Namun, goa tersebut dilindungi sihir petir yang membuatnya sulit untuk mendekati goa itu. Sesaat, Linglong bersama Mingyan datang ke sana dan juga berniat mencari cara agar Suwanji bisa menangis. Dengan mengembalikan salah satu indera miliknya yang hilang. Karena hanya itu yang bisa membuat Suwanji bisa dibebaskan dari hukuman. Si Feng yang mendengarkan hal tersebut akhirnya sadar dan mulai merencanakan sesuatu hal. Agar salah satu indera milik Suwanji bisa kembali. Ia pun lalu memegang sebuah kitab tua yang dimilikinya. Sementara itu, Suwanji mendengarkan suara orang-orang yang merintih kesakitan dan pernah disiksa di dalam goa tersebut sampai mati. Tak lama kemudian, Mingyan datang membawakan ia makanan. Saat memakan makanan tersebut, Suwanji tiba-tiba bisa merasakannya. Dari sinilah ia sadar, indera perasa di mulutnya sudah kembali. Mingyan justru merasa aneh kenapa bisa setiba-tiba itu. Salah satu indera miliknya kembali. Lantas, Mingyan pergi melapor kepada Linglong mengenai hal tersebut. Tanpa sengaja, sebuah kitab tua tergeletak di atas meja. Tanpa mereka sadar, kitab itu adalah milik Si Feng yang dengan sengaja menaruhnya di sana. Mereka pun membaca isinya dan menurut informasi dari kitab tua itu untuk membuat seseorang bisa menangis memerlukan tanduk dari elang iblis. Kebetulan, salah satu ujian kompetisi yang akan dilalui oleh murid-murid dari kelima sekte saat ini adalah membasmi elang iblis tersebut. Singkat cerita, masing-masing ketua dari kelima sekte telah berkumpul. Ketua sekte Saoyang yang menjadi pemimpin dari kelima sekte saat ini memberikan ujian kepada setiap masing-masing murid yang akan menjalani kompetisi tersebut. Ujian pertama, mereka harus bisa menemukan dan membasmi elang iblis yang berada di gunung Lutai. Dari arah luar, Ming Yan bersama Ling Long yang menguping disadari oleh para ketua sekte di dalam dan menyuruh mereka masuk. Ketua sekte Saoyang meminta maaf atas tingkah Ling Long anaknya itu yang kurang ajar. Di sana, Ling Long bersama Ming Yan memohon untuk bisa ikut serta dalam ujian tersebut. Beberapa sekte di sana menyetujuinya yang pada akhirnya mau tidak mau. Ketua sekte Saoyang juga setuju kalau Ling Long anaknya ini bersama Ming Yan juga ikut serta dalam kompetisi kali ini. Ming Yan lalu dipinta untuk menulis namanya. Namun secara diam-diam, ia bukannya menulis nama Ling Long, melainkan menulis nama Suan Ji agar Suan Ji bisa bebas hukuman karena mengikuti kompetisi tersebut. Lalu cabut undi hendak dilakukan. Murid pertama yang terpilih mengikuti ujian berasal dari sekte Pulau Fuyu yang bernama King Ki. Lalu kemudian murid dari sekte Li Ze yaitu Sifeng. Berikutnya dari sekte Saoyang yaitu Ming Yan. Kemudian dari sekte Suan Yan terpilih dua orang murid diantaranya Chu Lei dan Hao Chen. Dan undian yang terakhir terpilihlah yaitu Suan Ji yang berasal dari sekte Saoyang. Sontak, ayahnya di sana sangat terkejut kenapa bisa nama Suan Ji berada di dalam kotak undian tersebut. Alhasil, Ling Long bersama Ming Yan segera menjemput Suan Ji di dalam goa penyesalan dan hendak membawanya keluar untuk mengikuti kompetisi. Mengetahui Suan Ji telah keluar dari goa penyesalan, Sifeng segera menemuinya dan membawanya ke danau terlarang yang dimana ia meminta Suan Ji untuk membukakan segel di sana sebab ia ingin kembali masuk untuk mengambil topengnya. Ia berjanji tidak akan memberitahukan kepada siapapun mengenai perbuatan mereka saat ini. Suan Ji yang percaya kepadanya tentu saja bersedia membantu. Namun tidak sekarang. Tunggu ujian telah dimulai, barulah mereka bisa masuk ke dalam danau terlarang sebab ayahnya pasti akan melonggarkan penjagaan di sekitar danau tersebut. Singkat cerita, tibalah mereka semua di Gunung Lutai. Di sana terlihat warga sedang dihebohkan dengan kematian salah satu pria yang diduga akibat elang iblis yang membunuhnya. Sesaat Suan Ji melihat luka di leher mayat tersebut bukan seperti bekas cakaran, melainkan gigitan seekor anjing. Dan ia pun meragukan elang iblis yang melakukannya. Ayahnya di sana berkata kepada kepala desa kalau kedatangan murid dari kelima sekte saat ini hendak membunuh elang iblis itu untuk sebagai salah satu ujian mereka. Mendengarkan hal tersebut, seluruh warga merasa terbantu akan kedatangan mereka. Sebelum pergi, Hao Chen, murid dari sekte Suan Yan memberikan giyok teleportasi kepada Suan Ji karena ia tahu Suan Ji tidak memiliki kemampuan apa-apa. Dengan giyok tersebut, ia bisa menjaga dirinya sendiri. Lalu Suan Ji mencoba menggunakannya dan siapa sangka ia bisa berpindah-pindah tempat yang ia inginkan menggunakan giyok teleportasi tersebut. Namun tololnya di sini tanpa sengaja ia berpindah ke kamar mandi tempat Sifeng yang sedang mandi. Saking polosnya, ia justru masih memikirkan giyoknya yang hilang. Ia pun lantas mencoba meraba-raba untuk mengambil kembali giyoknya. Sedangkan Sifeng justru sangat khawatir karena takut Suan Ji akan memegang Johnny miliknya. Maka dari itu ia pun segera mengeluarkan Suan Ji dari kamar mandi. Setelah itu, murid yang terpilih akan melanjutkan perjalanan untuk mencari elang iblis. Secara diam-diam, mereka ternyata menyembunyikan Ling Long di dalam gerobak yang dimana sebenarnya Ling Long tidak ikut serta dalam ujian tersebut. Sesaat Suan Ji berpura-pura kakinya terkilir. Di sana, sang ayah sudah tahu kalau ia tidak bisa merasakan sakit. Namun karena sang ayah malas memperpanjang masalah, Suan Ji dipinta untuk beristirahat terlebih dahulu. Setelah rombongan berpisah, Ling Long segera dikeluarkan. Dan mereka pun berencana pisah jalan dalam mencari elang iblis agar bisa mengambil tanduknya untuk bahan pengobatan kepada Suan Ji agar bisa menangis. Baru saja berjalan, elang iblis dengan sendirinya datang menyerang mereka. Sementara itu, rombongan lainnya tak sengaja bertemu dengan iblis anjing yang bentuknya menyerupai manusia. Seperti dugaan Suan Ji, ternyata warga yang tewas memang ulah dari gigitan iblis anjing, bukan elang iblis. Maka dari itu, mereka semua pun membunuhnya. Kembali ke mereka, terlihat si Feng bersama yang lainnya bersembunyi di goa dari kejaran elang iblis. Tanpa sengaja, mereka pun bertemu dengan iblis duyung. Dirasa tidak berbahaya, mereka pun mengabaikannya. Sayangnya, elang iblis berhasil masuk dan pertarungan pun tak dapat terelakkan. Di sana, Suan Ji melihat teman-temannya sedang dalam bahaya. Tanpa sengaja, kekuatan jenderal alam langit di tubuhnya langsung bangkit akibat terangsang oleh pecahan cermin bah huang yang dibawanya. Ia pun lantas membunuh elang iblis hanya dengan satu kali serangan. Lalu ia pun tersadar dan telah berada di penginapan. Di sana, Ming Yan bersama Ling Long merahasiakan apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan Suan Ji lupa ingatan mengenai apa yang barusan ia perbuat. Sementara itu, Hao Chen bersama Bibicu masuk ke dalam goa tersebut dan merasa heran melihat elang iblis dibunuh hanya dengan satu kali serangan. Maka dari itu, mereka pun bertanya-tanya siapa yang membunuhnya. Karena untuk sekelas, ketua sektor saja belum tentu bisa membunuhnya. Sementara itu, Suan Ji mengobati luka di tangan Sifeng. Jelas di sini, Suan Ji sangat menyukainya dan Sifeng menyadari akan hal tersebut. Namun ia berusaha untuk terus menghindar karena mengingat sektor Lize melarang mereka untuk memiliki hubungan dengan wanita, apalagi menikah. Sementara di sekte Tiansu yang merupakan sekte iblis, mereka mendapatkan informasi kalau seorang pendekar dari salah satu sekte berhasil membunuh elang iblis hanya dengan satu kali serangan. Bisa dipastikan pelakunya kalau bukan rengkarnasi dari Jenderal Iblis sudah pasti Jenderal Alam Langit sebab hanya keduanya yang memiliki kemampuan luar biasa seperti itu. Namun di sini, mereka salah menduga dan mencurigai Ling Long dari sekte Sao Yang pelakunya. Kembali ke Suan Ji. Di sana ia merasa sedih sebab elang iblis sudah musnah dan mereka gagal mendapatkan tanduknya. Sesaat, Si Feng berjanji akan mencari cara agar ia bisa menangis dan akan membantunya dalam mengembalikan ke-6 indera miliknya yang telah hilang. Mendengarkan hal tersebut, Suan Ji begitu sangat senang. Tak jauh dari sana, warga yang sedang mengumpulkan ranting kayu menemukan iblis duyung yang sedang terluka parah. Oleh karena itu, mereka pun menangkapnya. Sedangkan Suan Ji yang sudah bisa merasakan rasa makanan begitu lahap memakan makanan di sana. Si Feng menyuruhnya merasakan sebuah saus. Tanpa ragu, Suan Ji langsung menghisap saus tersebut dari tangannya. Mulai dari sinilah, Si Feng seketika jatuh hati kepada Suan Ji. Lalu tiba-tiba, warga dihebohkan dengan penangkapan iblis duyung yang diarak mengelilingi desa. Mereka berdua pun terkejut melihatnya. Dan Si Feng berkata, mereka harus segera menyelamatkannya sebab ia tahu iblis duyung tidaklah jahat. Informasi itu pun segera mereka ceritakan kepada Linglong beserta Mingyan. Alhasil, mereka pun siap membantu. Singkatnya, mereka berempat lalu pergi ke tempat iblis duyung disekap dan berusaha membawanya pergi dari sana. Secara kebetulan, sekte iblis Tian Su datang ke sana dan menculik Linglong yang dicurigai sebagai rengkarnasi dari jenderal alam langit dan hendak membunuhnya. Mereka pun bertarung melawan pasukan sekte iblis Tian Su dan sesaat Linglong hampir saja dibunuh. Beruntungnya, Hao Chen datang tepat waktu untuk membantu mereka. Sedangkan Si Feng berhasil membunuh seluruh pasukan iblis tersebut. dan akan jamb kob berubah suatu Setelah itu Hao Chen bertanya apa yang sebenarnya terjadi Si Feng berbohong kalau sekte iblis Tian Su mencoba membunuh iblis Duyung Mereka yang kebetulan lewat mencoba melawan Namun sayang iblis Duyung berhasil dibawa Mendengarkan hal tersebut Hao Chen bersama bibik Chu segera pergi untuk mengecek situasi Siapa sangka Si Feng telah menyembunyikan iblis Duyung di sebuah tempat Dan berhasil menyelamatkannya Mereka pun lantas membawanya ke sungai agar iblis Duyung bisa kembali ke habitatnya Di sana iblis Duyung begitu sangat berterima kasih kepada mereka Sebagai ucapan terima kasihnya Ia pun memberikan air mata mutiara Duyung kepada Suwanji Karena menggunakan mutiara tersebut Suwanji akan bisa menangis Meskipun hanya sesaat saja Lalu mereka pun menemui ketua sekte Saoyang Dan Suwanji menunjukkan kalau ia sudah bisa menangis Melihatnya seperti itu Sang ayah menjadi senang dan menyangka Anaknya ini sudah berhasil mendapatkan salah satu indera dari keenam indera miliknya yang telah hilang Oleh karena itu Suwanji dibebaskan dari hukuman Singkat cerita Suwanji bersama Si Feng kembali ke danau terlarang Kini mereka bersiap masuk kembali ke danau tersebut untuk mengambil topeng itu Di sana Suwanji segera memeluknya dan menggunakan batu teleportasi agar mereka bisa masuk ke dalam danau Seketika Si Feng menjadi salah tingkah dan merasa baper Dengan cepat Si Feng mengambil topengnya dan mereka pun segera keluar Sebelum monster itu kembali menyerang mereka Sayangnya di sini Si Feng hanya berhasil mendapatkan setengah dari topengnya saja Mereka yang ingin kembali Sesaat batu teleportasi itu tiba-tiba telah rusak dan menghilang Apesnya di sini ketua sekte Li Zhe datang ke sana Dan sangat marah terhadap Si Feng sebab ia tidak menggunakan topeng Suwanji mencoba melindunginya sambil berkata kalau semua ini terjadi akibat kecelakaan Dan bukan kesalahan Si Feng Melainkan kesalahan dirinya yang mengakibatkan topengnya itu bisa menghilang Untung saja Hao Chen berada di sana dalam meredakan situasi Dan mengajak ketua sekte Li Zhe untuk pergi Lalu para ketua masing-masing dari kelima sekte telah berkumpul Di sini ketua sekte Sao Yang berkata kalau para iblis saat ini berusaha mendapatkan kunci spiritual Kelima sekte saat ini sudah bersumpah sebelumnya untuk menjaga kunci spiritual itu bersama-sama Jangan sampai jatuh ke tangan sekte iblis Tian Su Mendengarkan hal itu masing-masing sekte mulai bersiap siaga Dari serangan sekte iblis Tian Su nantinya Singkat cerita kompetisi pertarungan akan segera dimulai Sekte siapapun yang menang nantinya maka sekte mereka lah yang akan menjadi pemimpin dari kelima sekte yang ada Murid sekte Sao Yang yang terdiri dari Suan Ji, Ling Long beserta yang lainnya telah berada di tengah arena Disusul oleh murid dari sekte Dian Jing yang salah satu muridnya adalah Wu Tong Kemudian murid dari sekte Suan Yan juga telah hadir Lalu disusul murid dari sekte Lize yang datang ke sana Kehadiran Si Feng membuat Suan Ji begitu sangat senang dan tidak berhenti memanggilnya Dan yang terakhir murid dari sekte Pulau Fuyu Lalu ketua sekte Sao Yang memberikan instruksi untuk para murid yang mengikuti kompetisi agar tidak melakukan tindak kecurangan Apabila ditemukan kecurangan maka sekte mereka akan langsung dieliminasi Pertarungan pertama dimulai Si Feng dari sekte Lize melawan Turan dari sekte Pulau Fuyu Terlihat di sana umur dari Turan begitu tua Yang merupakan murid terbaik dari sekte Pulau Fuyu Namun bukan Si Feng namanya kalau tidak berhasil mengalahkan lawannya begitu dengan mudah Selanjutnya Wu Tong dari sekte Dian Jing melawan Ling Feng dari sekte Suan Yan Dan pertarungan itu berhasil dimenangkan oleh Wu Tong dengan begitu mudah Kemudian giliran Ling Long bersama Ming Yan Dari sekte dari sekte Sao Yang melawan Su Bo dan Momo dari sekte Dian Jing Di dalam pertarungan itu Ling Long berhasil tersingkir dan ia pun menangis akibat kalah bertarung Sedangkan Ming Yan mau tidak mau harus menghadapi kedua musuhnya seorang diri Di sana Wu Tong terus menjelek-jelekkan sekte Sao Yang dan menganggapnya lemah Ling Long menjadi marah dan tidak terima atas perkataannya itu Ming Yan yang merasa sektanya diremehkan lalu mengeluarkan semua tenaga dalamnya Untuk membuktikan kalau sekte Sao Yang tidaklah lemah Setelah berhasil mengalahkan kedua murid dari sekte Dian Jing seketika Wu Tong langsung terdiam Karena sudah meremehkan mereka sebelumnya Sementara sekte Iblis Tiansu ketua sekte meminta bawahannya yang bernama Gilang untuk mendekati sekte Suan Yan Dan memberikan pil penambah tenaga dalam agar sekte Suan Yan bisa menang dalam kompetisi Dengan begitu sekte Suan Yan akan mau memberitahukan keberadaan kunci spiritual berada Di waktu bersamaan Guru Ling Si Wakil ketua sekte Suan Yan menjadi sangat marah kepada kedua muridnya Kenapa bisa kalah di dalam kompetisi Karena apabila mereka kembali kalah nantinya Maka sekte mereka akan dipermalukan Tak lama kemudian Gilang datang ke sana dan menawarkan kerjasama kepada Guru Ling Si Ia akan memberikan pil penambah tenaga dalam secara instan Agar sekte Suan Yan miliknya itu bisa menang dalam kompetisi Namun sebagai timbal baliknya Gilang ingin mengetahui letak keberadaan kunci spiritual Sebelum kompetisi dilanjut kembali Si Feng menyempatkan dirinya untuk mengajari teknik bela diri dasar kepada Suan Ji Sebab ia yang saat ini belum turun bertarung di kompetisi Di sana Suan Ji yang sedang mempraktekan teknik bela diri Tanpa sengaja menghancurkan tas kecil milik Si Feng Yang dimana tas kecil itu berisikan barang berharga peninggalan ibunya Alhasil Suan Ji segera meminta maaf Di sini ternyata nasib mereka sama saja Yaitu sama-sama kehilangan sosok ibu Sayangnya Suan Ji tidak bisa menangis di saat ibunya meninggal Mendengarkan hal tersebut Si Feng semakin yakin untuk membantunya Agar bisa mendapatkan kembali ke enam inderanya yang telah hilang Mereka sadar dengan mengumpulkan pecahan kaca bah huang Bisa dipastikan ke enam inderanya juga pasti akan kembali Dari sinilah mereka berdua membuat janji Empat tahun lagi mulai dari sekarang Mereka akan bertemu kembali Dan berniat meninggalkan sekte mereka masing-masing Dan pergi berkelana dalam mencari pecahan kaca bah huang Kompetisi kembali dilanjutkan Terlihat murid dari sekte Suan Yan tiba-tiba menjadi hebat Dan berhasil mengalahkan lawannya Hal itu membuat para guru dari berbagai sekte sangat terkejut Karena sebelumnya murid-murid dari sekte Suan Yan terlihat sangat lemah Ternyata sebelumnya terlihat guru Ling Si telah memberikan pil tenaga dalam kepada muridnya Agar bisa menang dalam kompetisi Dan pil itu ia dapatkan dari Gilang, sekte iblis Tian Su Kembali ke dalam kompetisi Kini Wu Tong melawan Ming Yan Terlihat jelas Ming Yan mampu menandingi kekuatannya Tidak ingin kalah Tiba-tiba Wu Tong menggunakan teknik sihir untuk menyerang Karena belum bisa mengendalikan teknik sihirnya Hal itu hampir saja menyerang Suan Ji Dengan cepat si Feng datang dan menghalaunya Untuk melindungi Suan Ji Terlihat beberapa ketua sekte mengajukan keberatan Terhadap teknik sihir yang digunakan ke dalam kompetisi Ketua sekte Sao Yang lalu dengan cepat mengambil keputusan Mulai sekarang teknik sihir dilarang dipergunakan dalam kompetisi Dan pertarungan barusan dimenangkan oleh Wu Tong dari sekte Dian Jing Di saat malam hari Si Feng, Suan Ji, Ming Yan bersama Ling Long Memiliki rencana untuk mengerjai Wu Tong Sebagai balas dendam karena sudah hampir menyakiti Suan Ji Di sana Si Feng lalu memiliki sebuah ide Lantas disebarlah sebuah informasi di papan mading Kalau uang senilai seribu perak milik Si Feng telah hilang Barang siapa yang berhasil mendapatkannya Maka akan diberikan setengah dari uang tersebut Di sini Si Feng sudah tahu Wu Tong berasal dari keluarga miskin Pastinya ia akan mencari uang tersebut Dan benar saja terlihat ia pergi mencarinya di dalam hutan Sesuai petunjuk dari informasi papan mading barusan Lalu setelahnya ia terjebak di perangkap yang telah dipersiapkan oleh Si Feng Karena pada dasarnya Wu Tong anak yang sombong dan egois Ia pun tidak mau meminta maaf dan malah balik menyerang Ling Long Si Feng dengan cepat melindunginya Tanpa sadar jepit rambut peninggalan ibunya terjatuh Karena hal itu Si Feng semakin ogah untuk melepaskannya Dari jebakan tersebut dan mereka pun pergi dari sana Sementara di tempat lain Guru Ling Si wakil sekte Suanian dihampiri oleh Gilang Untuk menagih janjinya yang akan memberitahukan keberadaan kunci spiritual Guru Ling Si lalu berkata Kunci spiritual tersebut dijaga dan dipecah menjadi keempat bagian Yang masing-masingnya dimiliki oleh sekte Pulau Fuyu Sekte Lizeh, sekte Dianjing, dan terakhir sekte Saoyang Sedangkan sekte Suanian miliknya tidak memiliki pecahan kunci spiritual tersebut Karena sudah memberitahukan kepadanya Meminta pil penambah tenaga dalam tersebut Gilang segera memberikannya Dan setelah itu Guru Ling Si pergi dari sana Sesaat Gilang curiga Salah satu pecahan kunci spiritual Yang disimpan oleh sekte Saoyang Pasti berada di danau terlarang Sementara di tempat lain Si Feng sedang mencari jepit rambut peninggalan ibunya yang telah hilang Dibantu oleh Suanji Mereka pun segera mencari Tiba-tiba dari arah belakang Ternyata Wu Tong berhasil bebas Dan menunjukkan jepit rambut tersebut Di sana ia mau Si Feng sujud di kakinya Apabila mau jepit rambut itu dikembalikan Tentu saja Suanji melarangnya melakukan hal itu Dan ia pun berusaha merebutnya Namun sayang Ia justru yang disandra oleh Wu Tong Dan hendak melukainya Dengan sangat terpaksa Si Feng mencoba sujud agar ia mau melepaskan Suanji Namun di saat sedang lengah Si Feng segera menyerangnya Dan membawa Suanji untuk pergi Singkat cerita malam hari pun tiba Suanji bersama Ling Long Menyamar menjadi pelayan pria Dan ingin mengambil jepit rambut itu Yang berada di saku baju Milik Wu Tong Sayangnya Wu Tong Sedang mandi di pemandian air panas Yang berisikan laki-laki Ling Long tidak berani masuk ke dalam Sedangkan Suanji yang polos Main asal masuk saja Dan berhasil mendapatkan jepit rambut tersebut Dan setelah itu Ia pun keluar melalui jendela Lalu ia menemui Si Feng Dan memberikan jepit rambut itu kepadanya Alhasil Si Feng sangat terkejut Bagaimana ia bisa mendapatkannya Setelah mendengarkan cerita Suanji Yang memasuki kamar pemandian laki-laki Alhasil Si Feng menjadi sangat marah Sebab tidak seharusnya Seorang wanita masuk ke sana Karena Suanji polos Ia pun bertanya Apa yang salah Dari sinilah Si Feng menjelaskan Batas antara laki-laki dan wanita Dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan Tak lama kemudian Murid dari sekter Lize Hendak masuk ke dalam kamar Dengan cepat Si Feng menyembunyikannya Di atas tempat tidur Untung saja Keberadaan Suanji tidak ketahuan Namun Momen tersebut Membuat Si Feng menjadi salah tingkah Karena satu ranjang dengannya Ditambah lagi Suanji terus merabah-rabah tubuhnya Untuk mencari Jepit rambut tersebut Karena Suanji sudah tidur Si Feng segera membawanya kembali Ke kamarnya sendiri Suanji tanpa sadar Terus memeluk Si Feng dengan erat Sebelum terjadi kesalahpahaman Si Feng segera keluar Dan meninggalkannya Keesokan harinya Kompetisi kembali dilanjutkan Lagi dan lagi Murid dari sekte Suanian Begitu kuat Dan berhasil mengalahkan musuhnya Ia bisa menjadi kuat Karena memakan pil penambah tenaga dalam Pemberian dari sekte iblis Tiansu Dan hal tersebut membuat semua orang Merasa heran Kenapa bisa tiba-tiba menjadi jauh Lebih kuat dalam waktu yang sangat singkat Lalu kemudian Wu Tong turun ke arena Untuk bertarung Melawan Si Feng Sesaat ia teringat akan perkataan gurunya Yang mengharuskan ia menang Di dalam kompetisi Namun sayangnya Ia bukanlah tandingan Si Feng Dan Si Feng Mengalahkannya dengan mudah Tidak terima akan semuanya ini Ia lalu menggunakan teknik sihir Yang dilarang di dalam kompetisi Ketua sekte Sao Yang Segera menghentikannya Lalu mengeliminasinya Karena sudah melanggar peraturan Di sini Wu Tong terus memohon Agar ia bisa tetap Melanjutkan kompetisi Sebab ia Merasa belum kalah Namun tetap saja Ia dianggap kalah Melawan Si Feng Bahkan gurunya di sana Langsung pergi Karena merasa kecewa terhadapnya Yang telah melakukan Tindak kecurangan Yang membuat malu Sekte Dianjing Linglong di sana Terus mengejeknya Karena kesombongannya itu Membuatnya kalah Melawan Si Feng Tidak terima atas perkataannya Wu Tong Segera menyerang Linglong Namun dengan cepat Dihentikan oleh Su Wanji Yang menyebabkan Ia terluka parah Si Feng segera Menyelamatkannya Dan mereka berdua pun Tercebur Kedalam kolam Karena kejadian itu Wu Tong menjadi buronan Dan seluruh murid Dari kelima sekte Mengejarnya Untuk ditangkap Singkatnya Kini seluruh ketua Dari kelima sekte Berkumpul Dan di sana Ketua sekte Dianjing Terus meminta maaf Dan merasa malu Sebab Wu Tong Muridnya telah Berbuat kejahatan Mulai sekarang Ia sudah tidak Menganggap Wu Tong Sebagai murid Sekte Dianjing lagi Dan ia berjanji Akan menangkapnya Dengan cepat Poster buronan Ditempel Di papan mading Di tengah kota Seluruh warga Melihatnya Dan barang siapa Yang berhasil Menangkap Buronan tersebut Akan diberikan Hadiah Wu Tong Yang melihatnya Menjadi ketakutan Dan segera pergi Sebelum Keberadaannya Ketahuan Di sisi lain Si Feng Menemani Suanji Yang masih Belum sadarkan Diri Hingga sesaat Suanji bermimpi Mengenai Masa lalunya Saat menjadi General Alam Langit Yang sedang Berperang Melawan General Iblis Si Feng Yang melihatnya Gelisah Segera memainkan Musik dari Daun miliknya Agar bisa Membuat Suanji Jauh lebih tenang Tak lama kemudian Hao Chen Bersama Guru Chu Datang kesana Untuk meminta Si Feng Kembali Kesektanya Sebab Kompetisi Kali ini Dihentikan Untuk Sementara Waktu Akibat Insiden Yang telah Terjadi Setelah Kembali Kesekter Lize Terlihat Si Feng Lalu hendak Dihukum Atas Perbuatannya Yang telah Menghilangkan Topengnya Para tetua Beserta Wakil Dari Sekte Lize Bersikeras Menghukumnya Namun Siapa Sangka Ketua Sekte Lize Tidak Setuju Sebab Si Feng Adalah Murid Kesayangannya Ditambah Lagi Si Feng Satu-satunya Murid Berbakat Yang Ia miliki Dan Kelak Akan Menjadi Penerusnya Masalah Saat ini Ia Memaafkannya Lagi Pula Si Feng Sejak Kecil Hingga Sekarang Belum Pernah Berbuat Kesalahan Namun Tetap Saja Wakil Sekte Tidak Setuju Dan Bersikeras Mendorong Ketua Sekte Untuk Menghukum Si Feng Sesuai Peraturan Sekte Mereka Yang 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 Peraturan Tersebut Sudah Dibuat Oleh Para Leluhur Mereka Sebelumnya Disana Demi Menyelamatkan Nyawa Si Feng Ketua Sekte Meminta Ia Mengaku Bersalah Dan Segera Meminta Maaf Namun Si Feng Keras Kepala Dan Ia Mengaku Tidak Bersalah Sebab Topeng Itu Bukan Ia Yang Melepaskannya Ditambah Lagi Peraturan Yang Tidak Masuk Akal Dari Sekte Lize Yang Melarang Mereka Melepaskan Topeng Yang Terdengar Tidak Masuk Akal Atas Perkataannya Itu Ketua Sekte Menjadi Kesal Sekaligus Bingung Maka Diputuskanlah Si Feng Di Penjara Terlebih Dahulu Siapapun Yang Berani Menghukum Si Feng Tanpa Perintah Darinya Maka Akan Dibunuh Dan Setelah Itu Ketua Sekte Pergi Dari Sana Terlihat Wakil Ketua Beserta Para Tetua Sekte Tidak Ada Yang Berani Melawan Perintah Saat Berada Di penjara Ia Bertemu Dengan Kakak Liu Yang Sudah Berada Di penjara Tersebut Selama Puluhan Tahun Diceritakan Liu Sebenarnya Sudah Tua Namun Ia Menggunakan Teknik Terlarang Supaya Wajahnya Tetap Awet Muda Alasan Ia Berada Di penjara Karena Liu Menikah Dengan Seorang Wanita Dan Memiliki Anak Maka Dari Itu Ia Pun Dihukum Sebab Sekte Lize Melarang Para Murid Memiliki Wanita Apalagi Sampai Menikah Sementara Itu Suwanji Telah Terbangun Dari Pingsannya Sayangnya Disini Ia Mengira Yang Menyelamatkannya Kemarin Adalah Mingyan Padahal Yang Menolongnya Waktu Itu Adalah Sifeng Setelahnya Ia Bertanya Keberadaan Sifeng Saat Ini Linglong Mengatakan Sifeng Telah Kembali Ke Sekte Lize Mendengarkan Hal Tersebut Ia Pun Sangat Bersedih Karena Belum Sempat Bertemu Untuk Yang Terakhir Kalinya Lalu Ia Dipanggil Oleh Sang Ayah Yang Dimana Suwanji Akan Dibawa Oleh Hao Cheon Ke Sekte Suwanyan Dalam Melatih Teknik Beladiri Dan Teknik Sihirnya Tentu Saja Suwanji Sangat Setuju Karena Dengan Begitu Ia Nantinya Bisa Jauh Lebih Kuat Dan Bisa Melindungi Dirinya Sendiri Sedangkan Sifeng Menggunakan Lonceng Komunikasinya Mencoba Menghubungi Suwanji Namun Lonceng Milik Suwanji Tergeletak Di atas Meja Dan Linglong Yang Mengangkatnya Lantas Sifeng Meminta Linglong Untuk Memberikan Lonceng Tersebut Kepada Suwanji Nantinya Sebab Ia Ingin Berbicara Setelahnya Ia Bertanya Kepada Liu Mengenai Keberadaan Pecahan Kaca Bahhuang Mendengarkan Hal Itu Liu Tentu Saja Tahu Keberadaannya Yang Dimana Di Sektor Lize Mereka Tersimpan Pecahan Kaca Bahhuang Namun Untuk Kesana Bisa Sangat Berbahaya Disini Sifeng Tidak Perduli Akan Bahaya Tersebut Asalkan Bisa Mendapatkan Pecahan Kaca Bahhuang Maka Ia Akan Melakukannya Liu Menyadari Apa yang Dilakukan Sifeng Saat Ini Untuk Seorang Wanita Yang Dicintainya Karena Nasib Mereka Sama Liu Tentu Saja Akan Membantu Sedangkan Linglong Memberikan Lonceng Tersebut Kepada Suanji Dan Mengabarkan Kalau Tadi Sifeng Telah Menghubungi Suanji Segera Mengambil Lonceng Tersebut Untuk Menghubungi Balik Sayangnya Tidak Ada Jawaban Sebab Sifeng Pergi Ketempat Terlarang Di Sektor Lize Untuk Mengambil Pecahan Kaca Bahhuang Dan Lonceng Tersebut Diletak Di Atas Meja Singkat Cerita Sifeng Berhasil Mendapatkan Pecahan Kaca Bahhuang Namun Ia Harus Terluka Parah Liu Segera Mengobati Tangannya Sambil Berkata Kalau Kekasihnya Itu Barusan Telah Menghubunginya Mendengarkan Hal Tersebut Sifeng Segera Mengambil Loncengnya Untuk Menghubungi Balik Namun Sayangnya Lagi-lagi Mereka Tidak Bisa Bertemu Karena Suanji Telah Tertidur Tak Lama Kemudian Salah Satu Murid Mengantarkan Makanan Untuk Mereka Dan Memberikan Informasi Kalau Anaknya Liu Saat Ini Dalam Bahaya Sontak Liu Menjadi Sangat Khawatir Ia Pun bersikeras Keluar Dari Penjara Dibantu Oleh Sifeng Dengan Melawan Para Penjaga Di Dalam Penjara Tersebut Supaya Liu Bisa Kabur Akibat Kejadian Kejadian Itu Lagi Sifeng Disidang Karena Telah Melakukan Kesalahan Untuk Yang Kedua Kalinya Sifeng Membela Diri Dengan Berkata Kalau Anaknya Liu Dalam Bahaya Sebagai Seorang Ayah Tentu Saja Sangat Khawatir Terhadap Keselamatan Anaknya Mendengarkan Hal Itu Wakil Sekte Beserta Para Tetua Menjadi Sangat Marah Dan Mendesak Ketua Sekte Untuk Menghukum Sifeng Kedalam Goa Penyesalan Disana Ketua Sekte Berusaha Untuk Tidak Menanggapi Permintaan Mereka Sebab Bagaimanapun Juga Ia Tidak Ingin Sifeng Dihukum Seberat Itu Siapa Sangka Sifeng Setuju Untuk Dihukum Dan Mengembalikan Pelakat Miliknya Disini Ia Tidak Ingin Membebani Ketua Sekte Atas Kesalahannya Disana Ketua Sekte Berusaha Melarangnya Agar Tidak Melakukan Hal Tersebut Namun Keputusan Sifeng Sudah Bulat Alhasil Ketua Sekte Menjadi Sangat Kesal Dan Menyuruh Semua Orang Untuk Bubar Singkatnya Suanji Telah Berada Di Sekte Suanian Dan Bertemu Dengan Ketua Sektenya Mulai Sekarang Dan Empat Tahun Kedepan Suanji Akan Menjadi Murid Sekte Suanian Untuk Melatih Bela Dirinya Dan Hao Chen Dipinta Untuk Menjadi Guru Pribadinya Saat Kembali Hao Chen Meminta Suanji Untuk Menyerahkan Seluruh Barangnya Dan Akan Disita Untuk Sementara Waktu Setelah Empat Tahun Maka Barangnya Itu Akan Dikembalikan Suanji Memohon Untuk Tidak Menyita Lonceng Miliknya Namun Sayang Hao Chen Tetap Akan Menyita Seluruh Barang Miliknya Tanpa Terkecuali Setelah Itu Sebelum Memulai Pelatihan Hao Chen Memberikan Ia Sebuah Senjata Payung Yang Bisa Digunakan Olehnya Sebagai Senjata Untuk Melindungi Dirinya Sendiri Sedangkan Sifeng Hendak Masuk Kedalam Goa Penyesalan Untuk Menjalani Hukumannya Kini Ia Juga Tidak Bisa Menghubungi Suanji Sebab Ia Sendiri Tidak Tahu Apakah Bisa Keluar Dengan Selamat Atau Tidak Dari Goa Penyesalan Tersebut Yang Sudah-sudah Setiap Murid Yang Menjalani Hukuman Itu Akan Mati Dan Tidak Bisa Keluar Singkat Cerita Beberapa Tahun Kemudian Kini Suanji Berlatih Teknik Bela Diri Dan Ilmu Sihir Kepada Hao Chen Ia Tidak Akan Diberikan Makanan Apabila Belum Menguasai Teknik Bela Diri Yang Diajarkan Setiap Malam Suanji Berlatih Bela Diri Sendirian Di Dalam Kamar Supaya Ia Bisa Dengan Cepat Menjadi Jauh Lebih Kuat Dan Hal Itu Ia Lakukan Setiap Hari Sedangkan Si Feng Saat Ini Telah Sekarat Menjalani Hukumannya Ia Pun Hampir Frustasi Namun Tekadnya Kembali Lagi Di Saat Melihat Lonceng Tersebut Sebab Apabila Ia Mati Di Tempat Itu Maka Ia Tidak Akan Bisa Bertemu Kembali Dengan Suanji Suanji Yang Sedang Berlatih Dengan Beberapa Murid Lainnya Mencoba Menciptakan Teknik Sihir Petir Dan Siapa Sangka Latihannya Beberapa Tahun Terakhir Membuahkan Hasil Kembali Ke Sifeng Ia Yang Terus Merangkak Untuk Bisa Sampai Kepintu Keluar Sesaat Dihampiri Oleh Seseorang Yang Hendak Membunuhnya Ternyata Yang Menyerangnya Merupakan Jelmaan Dirinya Sendiri Alhasil Pertarungan Pun Tak Dapat Terelakkan Dengan Tekad Yang Kuat Dan Tidak Ingin Mati Di Tempat Itu Sifeng Mengeluarkan Seluruh Kekuatannya Dan Berhasil Mengalahkan Jelmaannya Sendiri Lalu Lalu Tidak Bila 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 Berani Berani Melakukannya Maka Kutukan Dari Topeng Itu Akan Menjalar Keseluruh Tubuhnya Sehingga Sifeng Akan Mati Ketua Sekte Terus Mendesak Ia Untuk Menggunakannya Supaya Bisa Kembali Lagi Sebab Sang Ketua Tidak Ingin Ia Mati Di Tempat Tersebut Siapa Sangka Sifeng Menolak Ia Tidak Akan Mau Memakainya Wanji Dan Tidak Mungkin Ia Akan Menggunakan Topeng Itu Alhasil Ketua Sekte Menjadi Sangat Marah Kepadanya Karena Tidak Menuruti Perintahnya Sementara Itu Wanji Yang Telah Tidur Dihampiri Oleh Hao Chen Ternyata Hao Chen Sudah Tau Wanji Merupakan Rengkarnasi Dari Jenderal Alam Langit Dan Sekarang Ia Mulai Berfikir Bagaimana Caranya Untuk Memberitahukan Hal Itu Kepada Suan Ji Supaya Bisa Sadar Kalau Ia Adalah Rengkarnasi Jenderal Alam Langit Adegan Melompat Setahun Kemudian Kini Sudah Genap Empat Tahun Sifeng Berada Di Goa Penyesalan Dan Belum Berhasil Menemukan Jalan Keluarnya Di Saat Ini Ia Menjalani Hukuman Yang Hampir Membuatnya Tewas Sedangkan Suan Ji Sedang Asik-asiknya Memakan Makanan Di Sana Tanpa Tahu Sifeng Sedang Berada Di Dalam Masa Hukuman Dan Berusaha Keluar Demi Dirinya Karena Sudah Tidak Mampu Berjalan Lagi Sifeng Tergeletak Di Badai Saju Yang Terus Menyerang Hingga Suatu Momen Secara Diam-diam Sifeng Ingin Mengambil Lonceng Miliknya Untuk Menghubungi Sayangnya Hao Chen Berada Di Sana Dan Mengetahui Disini Ia Tidak Sadar Lonceng Miliknya Telah Terhubung Dengan Lonceng Milik Sifeng Sesaat Hao Chen Bertanya Siapa Yang Hendak Dihubunginya Disini Suan Ji Berbohong Kalau Ia Ingin Menghubungi Mingyan Lantas Hao Chen Bertanya Apakah Ia Menyukai Mingyan Suan Ji Menjawab Kalau Ia Menyayanginya Karena Ia Polos Dan Tidak Tahu Apa Artinya Itu Sayang Suan Ji Main Asal Ngomong Saja Sedangkan Sifeng Yang Mendengarkannya Menjadi Salah Paham Dan Mengira Suan Ji Mencintai Mingyan Bukan Dirinya Merasa Apa Yang Dilakukannya Saat Ini Sia Sia Akhirnya Sifeng Mengambil Keputusan Kalau Ia Akan Menggunakan Topeng Kutukan Tersebut Agar Bisa Keluar Meskipun Nantinya Ia Tidak Akan Bisa Mencintai Seorang Wanita Lagi Disana Ketua Sekte Menjadi Sangat Senang Dan Akan Mengabulkan Satu Permintaannya Sifeng Lantas Meminta Supaya Liu Dikeluarkan Dari Penjara Topeng Itu Lalu Digunakan Dan Mulai Sekarang Sifeng Beserta Topeng Tersebut Tidak Akan Bisa Dilepaskan Dan Akan Melekat Selamanya Di Wajahnya Singkatnya Setelah Kembali Kesekter Lize Ia Segera Mengeluarkan Liu Dari Tempat Siksaan Dan Mulai Sekarang Liu Tidak Akan Dipenjara Lagi Sesaat Liu Merasa Kasihan Melihatnya Karena Menggunakan Topeng Kutukan Kekasih Di Waktu Bersamaan Wu Tong Berhasil Ditangkap Oleh Murid Dari Kelima Sekte Ia Yang Sekarat Hampir Saja Tewas Terbunuh Namun Tiba-tiba Ia Diculik Oleh Sekte Iblis Tiansu Suanji Akhirnya Akan Pulang Ke Sekte Saoyang Karena Sudah Empat Tahun Ia Berlatih Di Sekte Suanyan Seluruh Barangnya Akan Dikembalikan Lagi Kepadanya Sebelum Pergi Suanji Memberikan Hormat Kepada Ketua Sekte Suanyan Yang Sudah Baik Terhadap Nya Tidak 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 Di tempat lain Murid Sekte Saoyang Sedang Mengadakan Latihan Secara Kebetulan Mingyan Digoda Oleh salah satu Murid wanita Risana Dan hal itu Membuat Linglong Menjadi Marah Karena Bagaimanapun Juga Ia Ia Sebenarnya Menyukai Mingyan Begitu Juga Sebaliknya Namun Tiba-tiba Suanji Telah Datang Dan Menyerang Murid Wanita Yang Barusan Menggoda Mingyan Ia Berkata Wanita Itu Adalah Jelmaan Iblis Dan Ternyata Apa Yang Dikatakan Suanji Adalah Benar Ia Pun Lantas Membinasakan Iblis Tersebut Dengan Kekuatan Yang Telah Ia Miliki Saat Ini Setelah Setelah Linglong Bersama Mingyan Menjadi Sangat Senang Karena Ia Telah Kembali Sementara Itu Ketua Sekte Saoyang Sedang Membahas Masalah Iblis Yang Menyelinap Menjadi Salah Satu Murid Sekte Mereka Kepada Para Tetua Di Sana Mereka Curiga Iblis Itu Berasal Dari Sekte Iblis Tian Su Yang Berusaha Mencari Pecahan Kunci Spiritual Yang Mereka Simpan Oleh Sebab Itu Ketua Sekte Meminta Para Tetua Untuk Menyampaikan Informasi Kepada Keempat Sekte Lainnya Agar Lebih Berhati-hati Sebab Sekte Iblis Tian Su Saat Ini Telah Bertindak Setelah Itu Suan Ji Menghampirinya Di Sini Sang Ayah Sangat Senang Dengan Perubahannya Yang Jauh Lebih Kuat Mulai Sekarang Sang Ayah Tidak Perlu Khawatir Lagi Terhadap Dirinya Yang Pastinya Suanji Sudah Bisa Menjaga Diri Sendiri Lalu Saat Keluar Suanji Mencoba Menghubungi Sifeng Menggunakan Lonceng Tersebut Sayangnya Tidak Ada Jawaban Sama Sekali Lalu Lalu Ia pun Mencoba Bertanya Kepada Linglong Kenapa Sifeng Tidak Mengangkat Teleponnya Linglong Menjawab Mungkin Saja Sifeng Telah Marah Kepadanya Karena Tidak Menghubunginya Selama Empat Tahun Terakhir Mendengarkan Hal Itu Suanji Merasa Bersalah Ia pun Berniat Menemui Sifeng Di Sekte Lize Setelah Mereka Turun Gunung Nantinya Di Sisi Lain Saat Ini Wutong Telah Bergabung Kedalam Sekte Iblis Tiansu Sebagai Bentuk Rasa Terima Kasihnya Ia pun Berniat Mengumpulkan Pecahan Kunci Spiritual Dan Merebutnya Dari Kelima Sekte Saat Ini Gilang Yang Merasa Posisinya Mulai Digantikan Olehnya Mengajukan Keberatan Kepada Ketua Sekte Dan Berkata Biarkan Saja Dirinya Yang Melakukan Tugas Tersebut Ketua Sekte Yang Sudah Terlanjur Kecewa Kepada Gilang Karena Akhir Akhir Ini Selalu Gagal Mengumpulkan Pecahan Kunci Spiritual Akhirnya Memutuskan Wutong Yang Akan Mengemban Tugas Tersebut Bahkan Ia Diberikan Cincin Sihir Oleh Ketua Sekte Dengan Cincin Tersebut Ia Kelak Bisa Memimpin Seluruh Pasukan Iblis Di Tempatnya Di Sisi Lain Setelah Kembalinya Sifeng Di Sekte Lize Ketua Sekte Lize Menjadi Sangat Senang Ditambah Lagi Kultivasi Sifeng Telah Meningkat Drastis Ketua Sekte Semakin Yakin Kalau Ia Akan Menjadi Penerusnya Kelak Lalu Wakil Ketua Sekte Menyampaikan Informasi Kalau Sekte Saoyang Memberitahukan Sekte Iblis Tiansu Telah Bertindak Bahkan Menyebabkan Malapetaka Di Seluruh Penjuru Dunia Maka Dari Itu Mereka Semua Akan Diutus Keluar Untuk Membasmi Iblis Tersebut Di Waktu Bersamaan Dari Sekte Saoyang Yang Akan Diutus Keluar Untuk Membasmi Iblis Adalah Suanji Linglong Beserta Mingyan Ketua Sekte Pun Meminta Mereka Bertiga Untuk Berhati-hati Karena Ia Tahu Mereka Baru Pertama Kalinya Menghirup Udara Luar Singkatnya Tempat Pertama Yang Mereka Tuju Adalah Kota Wang Sian Dan Di Sana Warga Dari Kota Wang Sian Tak Sengaja Bertemu Dengan Mereka Menyadari Suanji Dan Kawan-kawan Merupakan Seorang Kultifator Lantas Warga Meminta Bantuan Mereka Sebab Kota Wang Sian Beberapa Hari Yang Lalu Diserang Iblis Dikala Itu Warga Yang Sedang Pergi Ke Hutan Untuk Mencari Kayu Bakar Tiba-tiba Tewas Terbunuh Dan Pastinya Itu Ulah Dari Iblis Menurut Saksi Mata Yang Selamat Iblis Itu Berbentuk Seekor Burung Suanji Lalu Mengecek Buku Catatan Miliknya Dan Menemukan Iblis Itu Bernama Burung Kuru Lantas Mereka Segera Bertindak Dan Pergi Ke Lokasi Tempat Warga Yang Tewas Terbunuh Setelah Sampai Ketempat Tujuan Tanpa Butuh Waktu Lama Iblis Burung Kuru Menyerang Mereka Dan Setelah Itu Mereka Mengikuti Burung Tersebut Pergi Terlihat Sebuah Jurang Yang Sangat Dalam Dan Gelap Lantas Mereka Melempar Sebuah Bom Dan Seketika Ribuan Burung Kuru Langsung Keluar Mereka Pun Kualahan Untuk Melawannya Karena Terlalu Banyak Hingga Sesaat Si Feng Datang Membantu Dan Berhasil Membunuh Setengah Populasi Dari Burung Kuru Tersebut Saat Melihatnya Si Feng Langsung Pergi Dari Sana Sedangkan Suanji Yang Ingin Mengejar Dihentikan Oleh Linglong Dan Mingyan Lalu Datanglah Murid Sekte Lize Yang Bernama Yu Dan Wanita Di sana Bernama Yan Di sana Yu Mengaku Temannya Si Feng Yang memiliki tugas Untuk Membasmi Iblis Sedangkan Yan Merupakan Panjelmaan Dari Seekor Ular Spiritual Milik Si Feng Tak Lama Kemudian Si Feng Datang Kembali Dan Mengajak Mereka Berdua Untuk Pergi Sesaat Suanji Segera Menghentikannya Sebab Ia Rindu Kepada Si Feng Karena Empat Tahun Tidak Bertemu Di Sini Si Feng Berusaha Untuk Tidak Menghiraukannya Selain Patah Hati Ia Pun Terkena Kutukan Kekasih Dari Topeng Yang Ia Gunakan Suanji Merasa Heran Kenapa Si Feng Bertingkah Aneh Seperti Itu Ia Lantas Meminta Maaf Karena Tidak Menghubunginya Si Feng Tetap Tidak Perdoli Dan Ingin Pergi Dari Sana Namun Sesaat Suanji Tiba-tiba Pingsan Di Tempat Lantas Ia Dibawa Kesebuah Penginapan Untuk Disembuhkan Terlihat Si Feng Memberikan Tenaga Dalam Untuknya Sebab Suanji Terluka Akibat Bertarung Melawan Iblis Burung Kuru Setelah Berhasil Disembuhkan Si Feng Hendak Pergi Suanji Berusaha Mengejarnya Namun Karena Masih Lemah Ia Pun Terjatuh Ia Terus Meminta Maaf Dan Memohon Agar Si Feng Tidak Marah Lagi Kepadanya Selama Empat Tahun Terakhir Ia Berlatih Beladiri Di Sekte Suanian Dan Lonceng Miliknya Disita Maka Dari Itu Ia Tidak Bisa Menghubunginya Si Feng Menjawab Kalau Ia Sudah Tahu Dari Linglong Yang Menceritakan Kepadanya Barusan Lalu Suanji Bertanya Mengenai Janji Mereka Yang Telah Dibuat Empat Tahun Lagi Akan Pergi Berkelana Bersama Sama Meninggalkan Sekte Mereka Masing Seng Si Feng Menjawab Hal Itu Tidak Cermin Bahhuang Yang Berhasil Didapatkannya Dan Kedepannya Ia Ingin Suanji Tidak Usah Mendekatinya Lagi Sesaat Suanji Menolak Dan Sudah Tidak Berniat Mengumpulkan Pecahan Kaca Bahhuang Sebab Hao Chen Melarangnya Karena Apabila Pecahan Kaca Bahhuang Berhasil Dikumpulkan Justru Akan Membahayakan Dirinya Sendiri Ia Juga Tidak Berniat Mengembalikan Ke Enam Indera Miliknya Lagi Alhasil Si Feng Semakin Bertambah Marah Sebab Ia Sudah Berusaha Mati-matian Mendapatkannya Namun Justru Disiasiakan Begitu Saja Karena Hal Itu Ia Pun Langsung Pergi Secara Kebetulan Di Luar Iblis Burung Kuru Kembali Lagi Dan Menyerang Mereka Selagi Mereka Semua Menghalau Semua Iblis Burung Tersebut Si Feng Mencoba Menggunakan Kemampuannya Untuk Mencari Siapa Orang Yang Telah Mengendalikan Burung-burung Tersebut Setelah Berhasil Menemukan Keberadaannya Ia Pun Segera Menyerang Orang Tersebut Lantas Hal Itu Membuat Si Feng Sedikit Terluka Dalam Dan Kehabisan Tenaga Suanji Yang Khawatir Memegang Tangannya Namun Si Feng Dengan Cepat Menepis Sambil Berkata Iblis Yang Mengendalikan Burung-kuru Berada Di Belakang Gunung Di Dalam Sebuah Goa Lantas Mereka Semua Pun Pergi Kesana Sedangkan Ia Tetap Berada Di Penginapan Untuk Mengembalikan Tenaga Dalamnya Setelah Mereka Pergi Tiba-tiba Suanji Kembali Lagi Karena Ia Ingin Merawat Si Feng Yang Sudah Tidak Perduli Lantas Segera Masuk Kedalam Bukan Suanji Namanya Kalau Menyerah Begitu Saja Ia Pun Berusaha Membuat Si Feng Tersenyum Agar Si Feng Kembali Seperti Dulu Lagi Sambil Berkata Ia Tidak Mau Pergi Dan Ingin Bersama Dengannya Selamanya Dari Sinilah Si Feng Merasa Kesal Bercampur Bingung Sebab Yang Ia Tahu Suanji Menyukai Mingyan Namun Kenapa Suanji Mempelakukannya Seperti Ini